Kisah Horror atau Kisah Misteri Seolah tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia Kita percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk beda dimensi Bagi beberapa kalangan, semua hal-hal berbau misteri masih cukup dipercaya Tapi tidak sedikit pula kalangan yang seolah membantah keberadaan makhluk takasat mata Dengan dalih kemajuan zaman yang saat ini sudah semakin modern Lalu bagaimana dengan lokasi-lokasi misteri berikut? Ada berbagai kisah yang menyebutkan asal-usul lokasi ini hingga menjadi sangat menyeramkan Berikut 7 kisah dibalik lokasi misteri Fashion Island adalah sebuah hutan padat berkabut di Pacific Northwest Lokasi yang tersembunyi membuat kawasan ini hanya bisa diakses hanya dengan menggunakan speedboat Yang menarik, di sekitar hutan terdapat situs yang dianggap paling aneh di Amerika Serikat Sebuah sepeda tertanam di dalam batang pohon cemara seolah telah menabraknya Pohon dan sepeda ini telah bertahun-tahun menjadi daya tarik wisata tersendiri di kawasan ini Banyak kabar burung beredar membicarakan asal-muasal sepeda tersebut sehingga bisa tersangkut di batang pohon cemara Sebuah versi menceritakan, seorang anak muda pergi untuk ikut wajib militer saat Perang Dunia I Dan meninggalkan sepedanya di dekat pohon Malang, ia tidak pernah kembali sehingga pohon tumbuh dan memakan sepedanya Versi lain cerita beredar, yaitu pada 1945 terjadi kebakaran yang menghancurkan rumah dari satu keluarga Donnie Fusey, ayah keluarga tersebut, dinyatakan tewas dan meninggalkan anak berusia 9 tahun Sumbangan untuk keluarga malang itu mengalir deras dari berbagai pihak, termasuk sebuah sepeda khusus untuk anak Donnie Sayangnya, anak tersebut sangat membenci sepeda roda 3 Lalu anak ini meninggalkan sepeda di dalam hutan dan mengatakan kepada ibunya bahwa sepedanya telah hilang Beberapa tahun setelah keluarga malang tersebut sudah tidak menjadi warga desa fashion Sepeda ikut tumbuh ke dalam batang pohon dan menempel seolah telah menabraknya dengan sangat kencang Tak hanya tinggi, pegunungan Himalaya menyembunyikan danau es mengerikan yang terselit di antara jurang kecil Saat es mencair, ratusan kerangka manusia terlihat menonjol dari danau air dingin sedalam 2 meter itu Kumpulan tulang disertai potongan daging dan juga rambut ini telah mengalami proses pengawetan alamiah melalui pengeringan, iklim yang dingin dan proses yang panjang Lalu apa yang sebenarnya terjadi sehingga begitu banyak orang mati di danau Robkoon di utrakan India ini? Selama bertahun-tahun kebenaran yang menakutkan dibiarkan kabur Penduduk setempat menamakan danau di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan air laut ini sebagai Mystery Lake atau Danau Mysterious Seorang penjaga hutan dari Inggris menemukan situs ini saat sedang mendaki gunung ketika Perang Dunia II berlangsung Ia menduga kerangka-kerangka ini merupakan tentara Jepang yang menyelinap masuk melalui India Sementara yang lainnya percaya bahwa Tengkorak-Tengkorak ini milik prajudit Kashmir yang kembali dari pertempuran Tibet pada 1841 Tetapi bisa juga Tengkorak-Tengkorak ini milik pihak kerajaan King Raja Jasdafal dan istrinya Rani Balampa setelah mereka terjebak badai salju Sebuah kastil di Slovakia menjadi bangunan yang bisa membuat bulu kuduk merinding Sebab konon Cakice ini dulunya menjadi saksi bisu pembantean ratusan gadis muda oleh seorang bangsawan kejam Kastil yang berdiri sejak abad ke-13 ini disebut-sebut menjadi salah satu tempat pembantean manusia paling mengerikan di dunia Alkisah, dulu ada seorang bangsawan wanita beramai Elizabeth Bathory Yang menetap di kastil Cakice pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Ia tinggal bersama suaminya Stephen Bathory, seorang panglima perang kerajaan Hungaria Namun semenjak sering ditinggal oleh suaminya berperang, Elizabeth mulai bertingkah aneh Saat Elizabeth memasuki usia 40 tahun, ia mulai khawatir kecantikannya akan pudar dan takut sang suami akan meninggalkannya Karena kulitnya mulai keriput Elizabeth yang telah kehilangan akal sehat kemudian beranggapan darah gadis-gadis muda akan membuatnya tetap cantik dan awet muda Selama tahun 1585 hingga 1610, diperkirakan sebanyak 600 lebih gadis muda tewas dan diambil darahnya untuk mandi oleh Elizabeth Hingga pada tahun 1610, desas-desus perbuatan mengerikan Elizabeth sampai di telinga Raja Hungaria Raja lalu mengutus wakilnya, Palatin Goyard Sturzo, untuk memidiki hal tersebut Mengejutkan, pihak kerajaan menemukan banyak jasad gadis muda di sekitar kastil Cahkice Elizabeth akhirnya ditangkap bersama dengan tiga pelayannya pada Desember 1610 Pada kaki tangannya itu dihukum mati, sedangkan Elizabeth tidak diadili Dia dikurung di sebuah kamar kecil di dalam kastil hingga akhirnya tewas pada 21 Agustus 1614 Poveglia, sebuah pulau kecil antara Venesia dan Lido di Laguna, Venesia, Italia Utara Sejarah mencatat, pulau ini pertama kali dihuni pada tahun 421 Ketika tahun 42 dan ST menarikan diri untuk menghindari invasi barbar Dan baru pada abad ke-9, pulau ini mulai memiliki penghuni tetap Pada 1379, Venesia membawahi pulau Poveglia diserang armada Genoa Dan membuat para penghuni pulau diungsikan ke Judeka Sementara pemerintah Venes memanfaatkan pulau kosong ini sebagai pertahanan Dengan membangun benteng oktagon Pada 1777, Poveglia di bawah kewenangan dinas kesehatan Manfaatkan sebagai lokasi transit barang dan masyarakat Yang hendak datang ke dan pergi dari Venesia menggunakan kapal Pada 1793, ada kasus wabah penyakit di dua kapal Yang membuat Poveglia difungsikan sebagai tempat karantina Fungsi ini dipermanenkan pada 1805 di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte Hal ini berlangsung hingga memasuki abad 20 Hingga pada 1922, bangunan di pulau ini diubah menjadi rumah sakit untuk perawatan sakit mental Kisah menyeramkan mewarnai pulau ini Fungsinya sebagai tempat peperangan dan karantina wabah penyakit menular Membuat Poveglia dikabarkan jadi lokasi tewasnya 160 ribu jiwa Kenyataan ini membuat Poveglia dipercaya menjadi tempat puluhan ribu arwah penasaran menampakkan diri Terletak di atas bukit Montpelier, Dublin, Irlandia, The Hellfire Club Disebut sebagai tempat paling angker di Irlandia Terdapat berbagai kisah mengerikan di balik tempat yang diyakini merupakan pemakaman kuno yang dibangun sekitar 1725 Dikisahkan pernah ada seseorang yang mencoba mengambil batu di tempat ini untuk digunakan sebagai bahan bangunan Tidak lama setelah bangunan berhasil dibangun, tiba-tiba bangunan tersebut roboh dan seketika itu juga badai muncul Sejak itulah orang-orang sekitar mulai meyakini kalau tempat ini ada penghuninya dan tidak suka jika ada orang mengganggu tempatnya Meski menyeramkan dan misrius, banyak wisatawan penasaran dan mengunjungi langsung kawasan ini Tak hanya wisatanya menawarkan keindahan kota Beijing juga mempunyai sebuah bangunan kuno bernama Dongbianmen Yang kerap kali dikunjungi wisatawan pencinta misteri Salah satunya Fox Tower Pasalnya bangunan yang dibangun sekitar tahun 1439 ini Diakini menyimpan kisah sedih tentang pembunuhan seorang wanita muda yang dimutilasi Konon pada 1937 ditemukan jasad seorang wanita yang menjadi korban mutilasi di lantai bawah Fox Tower Diduga jasad tersebut adalah jasad seorang wanita Inggris usia 19 tahun bernama Pamela Werner Ketika ditemukan, kondisi jasadnya benar-benar mengerikan Penulis Inggris bernama Paul France menggali peristiwa pembunuhan yang keji Dan kemudian dituangkan dalam buku berisi kisah tentang kehidupan Pamela Werner saat menuju kematiannya Pada abad pertengahan, Deschateau Deschateau Berion menarik perhatian wisatawan asing maupun lokal karena keunikan bangunannya Meski demikian, tak satupun orang yang cukup berani masuk ke dalamnya Menurut legenda, pasangan suami istri penghuni puri ini, François Devois dan suaminya Jean de Laval mengunci diri di dalam kamar Sebelum akhirnya sang suami membunuh istrinya sendiri lantaran cemburu buta Setelah peristiwa tersebut, setiap tahunnya genangan darah dikabarkan selalu muncul dari dalam kamar dan mengalir ke cerobong asap Deschateau Deschateau Berion adalah istana yang dibangun pada abad pertengahan dan telah mengalami modernisasi berkali-kali Istana ini terletak di Loa Atlantique, Perancis Sempat digunakan sebagai kantor kepolisian administrasi kota Akhirnya bangunan ini ditutup untuk kegiatan dan dibuka kembali hanya untuk wisatawan Pemirsa itulah tujuh kisah dibalik lokasi misteri versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!